Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi di Refinaleo Channel guys Bagaimana kabarnya teman-teman? Lama aku gak upload video ya teman-teman Karena ya beberapa hal yang membuat saya gak bisa upload video Bahkan angkeringan aku juga ini baru sempet buka guys Karena saking padatnya acara guys Tapi Alhamdulillah yang penting teman-teman yang menonton videoku ini Tetap diberikan kesehatan, tetap dimudahkan segala urusannya guys Tanpa lama-lama teman-teman Untuk video aku kali ini Aku akan sharing lagi guys ya Jadi buat teman-teman ini yang ingin buka usaha Atau punya usaha sambingan Atau pengen mendapatkan penghasilan tambahan Di rumah ini bisa kalian ikuti Jadi kali ini aku akan memberikan salah satu contoh Salah satu produk aku Yang juga sangat laris manis di rumah Khususnya ada di pedesaan ya teman-teman Kalau di Rokota saya gak berani ngomong Ini yang aku jalankan karena di desa Jadi aku akan kasih tau buat teman-teman semuanya So simak terus videonya guys Baik teman-teman langsung saja ya Ini bisa teman-teman lihat Ini adalah salah satu adonan yang aku jual Di warung kopi aku Atau warung kedai-kedai kopi aku Ini memang aku tutup ya teman-teman Karena memang ini belum Belum buka Ini baru besok buka Tapi persiapan ini malam guys Biar besok itu tidak terburu-buru Karena memang baru buka ya teman-teman Gak apa-apa Nah ini teman-teman ini adonan pentol Ini adonan pentol tahu Yang nantinya dibuat bakar ya Dibakar bukan dibuat bakar ya Jadi dibakar Ini baru saja aku Aku paracik tadi ya guys Ini bisa teman-teman lihat Nah itu ya Sisanya tinggal segini tadi Banyak segini guys Ini tadi kurang lebih full ini Nah ini ya hasilnya Baru aku cemplungin Dan ini belum aku besarkan guys Jadi biar tepat ini harus kita tutup Nah ini ya full Ini 100 kurang lebih 100 tahu Pendol tahu Ini nanti teman-teman Apa itu Aku jual seribuan satu tahu ini Tapi ini yang Masuk di menu bakar ya Ini ada gabungannya Seperti sosis bakar Jamur bakar Bisa teman-teman lihat Di videoku sebelumnya Ini aku stock juga Yang memang buat sendiri ya Kalau yang lain sosis itu Sudah frozen guys Oke kita tutup dulu Kita besarkan apinya Dikit Jadi ini karena banyak Ada bunyi guys Jadi harus kita tutupin Jadi ini yang pertama ya Teman-teman ini Paling laku sekali Dan bisa teman-teman Buat sendiri di rumah Tapi ini dibakar ya Kalau yang ini guys ya Menu angkeringan bakar Seribuan Terus ini ada lagi Ini di desa memang Sangat-sangat diminati ya guys Ini Padahal aku lama Gak jual ini Ini tahu walik ya Memang sepeleh Tapi kalau teman-teman itu Jual ya di desa Ini pasti ada saja yang tanya Karena biasanya orang desa itu Dibuat Apa itu Dibuat Laut nasi ya Kalau gak ada lauk itu Bisa pakai ginian Next Next aku akan Apa kasih tahu Untuk sambelnya Atau sausnya ya Ini Ini nanti Tapi gak langsung Aku anu ya Teman-teman Tapi aku buat frozen Karena Kalau Aku langsung itu Gak nutut ya Ini tips juga ya Buat teman-teman Kalau Teman-teman itu Punya usaha Kedekopi Atau angringan Itu lebih baik Apa itu Dibuat frozen Untuk tahu waliknya ya Kalau memang ada menu tahu waliknya guys Karena kalau Gak seperti itu Nanti Makan waktu banyak Jadi Tinggal naruh di kulkas Nanti kalau sudah ada pembeli Langsung digoreng Gak gitu guys Karena sudah Kita frozen Ini yang kedua ya Teman-teman Dan ini ada yang ketiga guys ya Ada yang ketiga Jangan Jangan Skip-skip ya Teman-teman Karena Aku juga Sambil lalu jelasin Apa ya Fungsi dari Setiap produk ini guys ya Itu yang ketiga Bisa teman-teman Lihat ini lagi Lagi proses Dibatuhin sama istri ya guys Nah ini ya Tahu Ini juga Banyak sekali Diminati Oleh Lingkungan Warga sekitar Guys ya Di pedesaan Ini namanya Tahu apa sayang Tahu granat Tahu granat ini Bahaya guys Jadi kalau teman-teman itu Gak Suka pedas Jangan sekali-kali Nyobain ini Karena nanti Akan kena Granatnya guys Ini sangat pedas ya Ini jenis makanan pedas Ini nanti Dikukus juga ya Mami Ada Ada Sausnya juga Oh ya Memang Tapi ketika memang Pembeli itu Minta saus ya Kita sediain Tetap Kita sediain Tapi ini memang pedas ya Teman-teman Jadi kalau gak pengen pedas Tinggal Ambil yang Tadi yang itu Sama gak adonannya Dengan ini Sama Sama ya Jadi bisa Yang gak pedas ya Cuma Ini tadi Aku buat Ini sudah Bisa belum ya Karena baru guys Ini Bisa dibuat Dimakan langsung Bisa Nanti dibuat Apa itu Buat sate Juga bisa Ini guys ya Oh baunya Nah itu ya Teman-teman Dan ini masih banyak Adonannya Ini bisa buat besok Dan ini Biasanya Aku teman-teman Satu hari Langsung habis Kalau yang ini guys ya Padahal Kemarin-kemarin Itu bukanya Cuma habis maghrib Sampai malam Tapi insya Allah Hari ini aku buka Mulai siang ya Teman-teman Buat teman-teman Yang rumahnya Di Wilayah Banyuangi Bisa teman-teman tuh Lihat Di aplikasi Gojek Disitu cari saja Jajang caruk Itu sudah Ada Kedai aku Atau Angkeringan aku Disini guys ya Jadi teman-teman Kalau ingin nyobain Silahkan disana Sudah Ada beberapa menu Yang Aku jual disini ya Teman-teman Sebagian Tapi gak aku masukin Semua ya Sebagian saja Juga ada Boba Juga es boba Tapi Next video Juga aku akan Bahas review Satu persatu Barangkali Bermanfaat Buat teman-teman Yang ingin Buka usaha Sambingan Di rumah ya guys Ini usaha Sambingan Atau dibuat Usaha Pokok Juga bisa guys ya Karena ini Kita menyesuaikan Dengan Waktu kita Kayak gitu ya Oke Oke Baik teman-teman Mungkin ini dulu Untuk videoku Karena ini masih banyak Persiapan Dan aku Lanjut Bantuin istri juga Guys Disana Ini juga baru aku Aku Apa ya Aku Rata-ata lagi Ini memang banyak yang habis Juga belum sempet beli semuanya Yang penting ada dulu guys ya Karena lama gak buka Oke Sampai disini dulu Buat kalian yang baru bergabung Atau baru nonton video ini Jangan lupa klik tombol subscribe Biar terupdate Video-video aku yang terbaru Oke Sampai jumpa Bye-bye